Allahu Akbar yang tersebut, maka saat ini pun mungkin tanpa sadar atau kita belum menyadarinya bahwa banyak yang terjadi di sekitar kita, bahkan pada diri kita sendiri hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan paru-paru kita sekarang juga berdetak, berdenyut tanpa kita perintahkan jantung kita berdetak ya, paru-paru mengembang, mengempis jantung berdetak, semua berjalan sendiri termasuk darah kita sekarang semua Allah yang urus anda yang tadi pagi makan pun ketika makanan itu masuk ke tenggorokan atau kerongkongan kita juga sama Allah yang mengurusnya Allah yang menjadikan itu sebagian berubah menjadi makanan, jadi sel otot, segala macam, dan sebagian lagi berubah menjadi kotoran maka Alhamdulillah ada sebuah kata yang luar biasa, penuh hikmah, penuh kebaikan yang dengan itu Allah cukupkan nikmatnya kepada kita semua, yang kalau kita hitung-hitung nikmat itu, gak bakal kita bisa hitung apa yang Allah berikan kepada kita semua bahwa sekalian juga adalah kebaikan lapar yang kita rasakan pada saat kita mau makan juga merupakan nikmat dari Allah tanpa rasa lapar kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya makanan tanpa rasa haus kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya minuman semua yang Allah berikan kepada kita semua tidak lain, tidak bukan nikmat maka janganlah mengeluh ketika merasakan rasa lapar karena kalau orang kenyang tidak akan bisa merasakan nikmatnya makanan lagi kalau orang terlalu banyak minum gak ada hausnya, maka tidak akan ada rasa nikmat pada minuman tadi apa yang Allah berikan kepada kita semua, semuanya baik persepsi kita saja yang mungkin mengatakan itu tidak baik Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis bahwa urusan seorang mu'min itu luar biasa kalau dia mendapatkan nikmat dia akan bersyukur dan itu kutaman untuknya kalau dia mendapatkan ujian dia akan bersabar itu jaga kutaman semua yang Allah berikan berupa nikmat, ujian baik untuk kita tergantung bagaimana kita memandangnya apa-apa yang kita dapatkan ini pun tidak lepas tidak jauh pastinya dari apa yang diperjuangkan oleh manusia yang sangat-sangat kita rindukan manusia yang hidupnya berjuang untuk memuliakan menegakkan agama ini manusia dengan orang-orang terbaik yang berada sekitarnya akhirnya kita bisa merasakan nikmatnya iman ini nikmatnya islam ini dan nikmatnya akidah ini Nabi SAW beberapa sekalian memberikan banyak sekali petunjuk kepada kita semua dua petunjuk yang dengan itulah sebenarnya kalau kita kembalikan yaitu Al-Quran dan Sunnah atau petunjuk Nabi SAW maka hidup kita pasti akan baik sayangnya banyak orang jaman sekarang jauh dari petunjuk itu banyak orang terutama mungkin dalam bidang saya saat ini yang saya coba sampaikan adalah sering kalinya kita sudah mengerti sudah paham bahwa apa yang kita dapatkan misalkan tidak baik, kurang baik katakanlah disi makanan masih juga dikerjakan kita sudah tahu banyak makanan yang tidak baik kita sudah tahu banyak minuman yang tidak baik tidak sehat tapi masih juga dikonsumsi dan kita tahu mana yang tidak sehat kita tahu mana yang sehat disitulah yang atau kita melihat bahwa ternyata iman atau kolbu kita atau hati kita tidak atau kurang terjaga Nabi SAW memberikan pedoman atau Allah sendiri memberikan pedoman kepada kita bahwa syarat dari makanan itu kalau dikonsumsi ada tiga yang pertama dia harus halal harus halal, kalau tidak halal jangan konsumsi anda masuk ke restoran atau mungkin beli sesuatu makanan dan anda merasa atau melihat atau tiba-tiba ada feeling gitu kan bahwa makanan itu tidak halal jangan makan semua hal yang ragu-ragu yang dirasakan seseorang kalau terus menerus dikerjakan maka pada akhirnya akan jatuh kepada keharaman Nabi SAW sampaikan yang halal jelas yang haram jelas diantara keduanya ada syubhad orang yang ingin menjaga hatinya, imannya, dirinya maka hindarkannya syubhad dan syubhad merupakan salah satu penyakit dari hati seseorang syubhad ragu, was-was, jangan makan ya seperti itu maka betul sekalian kita selalu meminta kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya karena zaman sekarang ini zaman era fitnah kayak begini kita sering melihat bahkan yang jelas yang halal itu udah gak jelas lagi haram apalagi kelihatan kabur semua ya fitnah semua maka apa-apa yang kita mungkin insya Allah kerjakan saat ini mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk kembali pada Allah saya beberapa kali ketemu dengan jemaah-jemaah mereka sering mengatakan bahwa Masya Allah sekarang ikut program apa-apa yang saya sampaikan tapi yang saya buat saya senang bukan justru apa yang mereka konsumsi mereka mengatakan bahwa sekarang mau ikut lagi program hamil gitu kan tapi bahasanya itu mulai justru bahasa-bahasa yang sifatnya ruhiyah, bahasa iman sekarang saya sudah mulai rutin berpuasa saya sudah mulai mengatur makan saya sudah mulai bangun malam seperti itu ini yang kita kejar karena memang Islam memberikan pedoman yang sangat jelas bahwa semua syariat dalam agama kita yang kita cinta ini menyehatkan semua syariat menyehatkan tapi kita tidak melakukannya untuk sehat kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban apa yang kurang sehat dari Islam semua sehat syahadat apakah syahadat itu tidak sehat? sangat sehat bahkan itu membuat kita bahagia seorang itu berapapun dalam terminologi Islam berapapun kebaikan yang dilakukan tapi kalau tidak ada syahadatnya tidak ada gunanya melakukan suatu kebaikan kalau tidak di ucapkan bismillah saja tidak ada kebaikan di situ dan untuk itu semua kita harus menyadarinya itu sebenarnya Nabi SAW mengajarkan betapa luar biasanya kata-kata kalimat-kalimat baik yang bahkan kalimat baik itu nanti akan menjadi makanannya kita di akhir zaman nanti makanan kita sudah bukan lagi sudah bukan lagi makanan fisik tapi tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu adalah makanan kita karena yang kita butuhkan saat itu nanti adalah makanan buat imannya kolbunya itu yang kita butuhkan nah sekarang kalau boleh kita kalau bolehin saya sampaikan bahwa yang kita kurang zaman sekarang ini adalah makanan buat hatinya kita makanan buat hati kita yang kurang zaman sekarang baik mungkin saya coba ambil contoh kayak begini ya inikah makanan sehat ya ada nanas ada pepaya ada apa namanya ada semangka ada melon sehat sehat pertanyaannya kalau kita makan fisik kita insya Allah biiznillah kan sehat pertanyaan saya selanjutnya bagaimana makanan ini bisa menjadi makanan buat kolbu kita caranya gimana baca bismillah ya berkah oke itu ada dapat bukan itu saya maksud makanan ini akan jadi makanan buat kolbu buat jiwa buat iman buat ruh kita ketika kita ambil makanan ini satu katakanlah nanasnya satu pepaya satu semangka satu sisanya kita kasih ke orang itu jadi makanan buat kolbunya kita nah itu yang kita kurang zaman sekarang apa yang terjadi di makan semua makan semua apalagi kalau sudah enak meskipun enak itu belum tentu sehat mau buktinya saya tanya kepada anda ini satu piring buah kayak begini katakanlah saya tambahkan dengan kurma saya tambahkan dengan kacang-kacangan dengan satu piring nasi goreng sehatan yang mana kenapa sedih gitu jawabnya satu piring ini katakanlah dengan satu piring nasi goreng sehat yang mana ini ya fakat ya yang kanan saya yang ininya gak sehat pertanyaan saya kalau dikasih pilihan yang dimakan yang mana yang ini kan kenapa dimakan enak kan itu ceritanya nafsu akhirnya nafsu makan hanya untuk sekedar memuaskan hawa nafsu makan bukan lagi kebutuhan tapi lebih ke hawa nafsu kalau sudah hawa nafsu yang terjadi harus kalian repot urusannya akan repot serius udah gak ngerti lagi makan sekedar buat makan aja kalau sudah makan berlebihan apa yang terjadi kalau makan berlebihan apa yang terjadi pasti gemuk ya kan nah sekarang kita lihat banyak orang gemuk nyaman sekarang betul gak banyak orang gemuk nyaman sekarang dan itu sudah disampaikan oleh baginda nabi sallam bahwa nabi mengatakan bahwa di akhir zaman nanti aku melihat banyak dari kalangan umatku yang mereka mengalami fenomena kegemukan kata rasul gemuk itu sehat gak enggak enggak ibu-ibu yang dulunya wajahnya persegi sekarang wajah dulu wajahnya persegi sekarang bak rembulan dulunya apa itu namanya badannya bagus sekarang ya begitulah seperti itu karena apa? karena kebanyakan makan yang dimakan gak ngerti lagi apa nah mudah Allah mudahkan kita hari ini untuk belajar sehingga kita paham masalahnya sih apa sih gitu kan tadi saya sempat ngobrol dengan pengurus disini ya itu beberapa kali saya sering dapatkan jadi mereka cerita bahwa subhanallah katanya ada salah satu jamah disinilah gitu kan yang dulunya ubanan ubanan gitu kan terus ketika beliau mulai menerapkan ya beberapa saran-saran postingan saya itu ubanannya berubah jadi hitam bisa gak? bisa tubuh kita bisa reverse back dia bisa balik kalau belum saatnya menua bisa asal apa? asal bahan bakunya ada gitu dia asal bahan bakunya ada jadi makanan yang kita makan itu berikut sekalian pilihannya dua kalau dia gak jadi biangnya atau masalah atau penyebab penyakit dia akan menjadi obat buat tubuh kita itu aja ya kenapa banyak orang yang masalah sakit-sakitan karena yang dimakan sudah bukan lagi living food living food itu makanan hidup ini kan makanan hidup nih ya makanan kayak begini memberikan kehidupan ya tanda kutip pohon ya katakanlah pohon misalkan pohon jeruk kayak begini misalkan pohon jeruk ini kan lihat kalau kita mentadaburi saya kadang-kadang lihat begini itu Masya Allah Maha Besar Allah Rabbana Makhulak Tahazabatila gitu loh kenapa? kita lihat ya subhanallah Allah yang melindungi dia gitu loh waktu pohon ini katakanlah ini misalkan apa namanya batangnya batang jeruk gitu kan dia dia menjadi bagian ranting-ranting tadi kan pertanyaannya bagaimana cerita ini bisa jadi kayak begini ya petani yang nanam ini kan dia tanam cuma bijinya aja masukin ke tanah coba lihat habis itu ditutup tanahnya disiram lah kasih pupuk segala macam Allah yang menumbuhkan batangnya akarnya pohonnya daunnya rantingnya sampai buahnya kontribusi dia gak banyak gitu loh maka petani-petani itu ya biasanya bukan biasa dalam Islam zakatnya kan lebih besar karena gak banyak ngurusin gitu kan Allah yang ngurusin semua ya seperti itu nah apa yang dia kerjakan ini buat sekalian atau mungkin apa yang buah kayak begini lihat ada bijinya kemudian buah ini tumbuh dari hasil pohon atau batang itu mengangkat sari-sarinya tanah kan gitu kan dan kalau kita bicara tanah manusia kan dari tanah kan dari tanah kami ciptakan manusia dari tanah kemudian dari tanah itu dari pohon itu diangkat pompa naik seatas akhirnya Allah ciptakan lihat Allah ciptakan ranting dulu kemudian Allah ciptakan ada daun disitu ada kuncupnya sampai akhirnya jadi apa namanya bibit-bibit buahnya ini gitu loh apa yang diambil apa yang terkandung dalam ini yang terkandung dalam mereka ini apa sari-nya tanah ceritanya begitu sari-nya tanah lalu apa yang atau proses apa yang menyebabkan dia bisa tumbuh kayak begini karena dia bisa tumbuh karena ada matahari gitu loh karena ada matahari akhirnya dari daunnya dia pada proses pembentukan dia itu Allah menciptakan oksigen kita hirup oksigen setelah itu dari proses fotosintesis itu Allah menghasilkan atau Allah menciptakan memberikan kepada kita gula yang Allah apa itu namanya tanamkan atau berikan disininya salah satunya atau mungkin daun-daun tadi maka disini ada kehidupan Allah lindungi dia dengan apa dengan ini ketika Anda buka kayak begini jeruk ini kita kini jujurlah tadabur dulu ya biar paham terus saya letakkan lama-lama apa yang terjadi dengan kulit ini pasti akan kuning coklat kan kenapa ada oksigen kena oksidasi maka kalau disini kita belajar ternyata kalau kita bicara buah-buahan misalkan kapan waktu terbaik makan buah ketika Anda petik Anda makan waktu terbaik semakin tidak lama jeda waktu dari petikan sampai kita makan semakin bagus semakin banyak fitonutriennya living enzymenya makin banyak disini gitu oke nah yang kedua jangan lama-lama dibuka jangan lama-lama dibuka artinya kalau ada dibuka segera makan betul habis dibuka segera makan sebab apa jadi nanti kuncinya semakin banyak living food atau makanan hidup kayak begini bapak ibu makan itu subhanallah semakin badan kita akan kedapatan atau mendapatkan bahan baku yang tepat untuk apa untuk memperbaiki dirinya gitu ya jadi penyakit itu kalau bagi saya sih ya penyakit itu jangan diobatin benerin badannya aja benerin nutrisinya benerin apa itu namanya perutnya benerin otaknya benerin ibadahnya insya Allah kita akan hilang dengan sendirinya saya sempat subhanallah lihat postingan ada satu postingan saya saya coba survey gitu kan itu udah sekitar 2-3 pekan yang lalu itu saya tanya ibu-ibu disini yang berhasil hamil tanya saya dari apa-apa yang saya share disini itu ada berapa ada banyak gak mohon di share dong itu subhanallah ada 5.700 komen itu sebagian besar hamil loh tapi yang membuat saya bahagia apa mereka sudah mulai tahajud puasa sedekah banyakin istighfar ternyata solusi spiritual namanya yang justru malah justru lebih bermakna lebih berfaedah dan lebih punya efek yang luar biasa ke badan solusi spiritual dalam surat anuh dalam surat anuh kan Allah sudah sampaikan ya perbanyak ke istighfar istighfar itu akan memperbanyak kebunmu hartamu kata Allah atau kata Allah istighfar itu akan memperbanyak keturunanmu kata Allah gitu loh itu kan bahasa saya solusi spiritual solusi spiritual ya lalu apa mereka makan simple-simple banget gitu kan ya simple-simple banget mau modal kunyit mau modal apa serai siluruh nipis madu gitu-gitu doang kayaknya gitu-gitu doang tapi kenapa badannya sudah siap pikirannya sudah siap hatinya sudah terpaut dengan yang menciptakan dia itu yang kita mau kejar ya jadi bukan cuma sekitar ngadalin beginian atau mungkin apa herbal-herbal atau apapun bukan ya seperti itu bapak sekalian maka kita belajar ya hari ini mudah-mudahan Allah mudahkan sehingga nanti harapannya yang sehat semakin sehat yang berpenyakitan bisa hilang penyakitnya ya bapak ibu sekalian dalam islam konsep ya konsep penyakit itu asal-muasalnya bukan dari fisik bukan dari fisik jadi kalau kita mungkin yang mana SMA atau SMP itu kan mengenal mensana incorpore sano apa artinya artinya apa di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat saya sih gak sepakat dengan islam itu kenapa ya banyak orang di rumah sakit jiwa fisiknya sehat ya kan jiwanya gak sehat justru malah kebalik islam memberikan pedoman yang justru kebalikannya kata siapa kata rasulullah nabi bilang apa ala wa'inna fil jasad mudghoh kata nabi dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging izal solahat solahat jasadakuluhu wa'iza fasadat fasadat jasadakuluhu kalau dia baik baiknya semua dia rusak-rusak semua dan itulah kolbu kata nabi kan gitu jadi dia rajanya dia bukan tentaranya ya dan dia pengendalinya gitu loh sayangnya ya kita tidak terlalu banyak memanjakan atau memuliakan atau apa ya ya menjaganya dia gitu menjaga si kolbu tadi sehingga lebih dominan nafsunya kolbu itu sekalian tidak butuh banyak makan tadi bahasa saya tadi gini ini kan kalau anda makan dari nanas satu pisang satu apa papaya satu melon satu makanan buat fisik kita baca bismillah berkah insyaallah tapi kalau lebih banyak makanan kayak begini yang kita kasih ke orang lebih sehat kolbunya gitu loh itu yang kita butuhkan nyaman sekarang ya mau sesehat apapun makanan yang ada makan jangan lupa jangan lupa berbagilah kepada orang lain nanti kolbunya akan sehat kalau anda katakanlah beli suatu porsi makanan sehat misalkan gitu kan jangan lupa bungkus satu kasih ke orang anda dapat fisiknya sehat dengan makanan sehat tadi misalkan anda akan dapat juga keberkahan dari makanan yang anda berikan pada orang tadi dan akhirnya menyebabkan kolbunya akan sehat ya seperti kalau anda pokoknya setiap anda melakukan suatu kebaikan untuk diri anda contoh begini sedekah itu paling baik pada siapa pada diri kita ada seorang bertanya pada Nabi SAW dia katakan begini ya Rasulullah kalau aku punya satu dinar kemana aku harus sedekahkan dinar tersebut kata Nabi bersedekahlah buat dirimu sendiri ya jadi Bapak Ibu jangan pelit sama diri kita jadi kalau saya saya sering ngomong begini kenapa ketika sedikit jangan ngomongin kacang almon gitu kan kacang mete pistachio biasanya jawabannya mohol gitu kan kan gitu kan tapi dia gak sungkan-sungkan beli pulsa beli handphone kan gitu loh buat dirinya berkaitan dengan kepentingan badannya pelitnya minta ampun penyakit gak itu penyakit penyakit AB namanya AB itu apa al-bahil pelit kayak enclengan lewat dari zaman dulu gak berubah-rubah noceng 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 dua ribu padahal duitnya ada loh ya pakai tutup-tutup lagi mintanya rezeki jodoh harta banyak betul mintanya ya penyakit penyakit lawan harus dilawan suatu ibadah itu harus dilawan sama kayak hidup sehat hidup sehat itu susah bener susah karena judulnya harus melawan-awan nafsu ya dok susah dok emang susah tapi kalau anda nanti sudah merasakan kenikmatannya anda akan jauh lebih merasakan kenikmatan hidup sehat itu daripada sekedar makan yang gak sehat karena makan gak sehat juga ngasih kenikmatan makan sehat juga ngasih kenikmatan sama juga dengan dan itu gak bisa dicabur-caburin gak bisa kalau mungkin bahasanya lebih luas lagi kenikmatan dalam ketaatan itu tidak bisa dicampur adukkan secara sempurna dengan kenikmatan dalam maksiat gak bisa jadi kalau mau maksiat sekalian maksiat yang optimal orang yang zina curi hamer gibah tidak akan bisa merasakan nikmatnya solat gak bisa gak bisa dia gak bisa campur-campur gitu loh gak bisa orang yang katakala merasakan kenikmatan ibadah ketaatan juga gak akan merasakan kenikmatan lagi dalam hal yang tidak baik gitu loh pilih salah satu mau jalan yang kanan yang kiri mau surga gak bisa tengah-tengahnya meskipun itu tidak terlalu ekstrim saya katakan dalam hutan kesehatan tapi ingat sekalian saya kemarin sempat dapat sebuah lab seorang ustad ustad mungkin bapak ibu saya sebutin nampanya liatin ke saya dan ustad itu waktu saya lihat labnya aduh sudah gula puasanya sudah di atas normal tinggi sekali cukup tinggi terus indikator diabetes diabetesnya sudah tinggi juga setiap saya ngomong sesuatu beberapa kali hidup sehat aduh nikmati aja hidup dok dia bilang ya betul saya bilang tapi tubuh kita gak bakal bisa bohong gitu loh nikmati aja hidup tapi ingat makanan gak sehat bagaimana setiap mau kajian misalkan beliau makan nasi dengan berbagai macam lauk gak sehat gak bisa diboongin badan gitu tenang aja gitu loh jadi pertanyaannya apakah kita sudah siap untuk hidup sehat kalau sudah untuk apa kita kerjakan itu gitu loh saya mau minta deklarasi dulu bapak ibu sudah siap hidup sehat untuk apa untuk Allah gitu loh itu dulu yang pertama supaya apa nanti kalau kita niatkan untuk Allah bukan karena cuma sekedar ikut-ikutan bukan cuman sekedar gaya-gayaan atau bahasa keren itu lifestyle gitu atau gaya hidup maka anda minum madu dapat pahala minum jahe dapat pahala minum kunyit dapat pahala karena kan untuk Allah semua dan niatkan untuk apa untuk ibadah yang lebih baik gitu loh tapi harus tahu dulu masalahnya apa kenapa saya sakit-sakitan nah kita akan bahas ya jadi sekali lagi saya tanya kan Allah jadi saksinya ini bapak ibu sudah siap hidup sehat kurang kenceng sudah siap hidup sehat Allah jadi saksinya tapi kalau anda langgar anda urusan sama Allah karena Allah menciptakan kita kan sempurna manusia tidak didesain Allah untuk sering sakit-sakitan serius gak ada ceritanya karena semua ibadah dalam Islam butuh fisik sholat butuh fisik loh puasa apalagi haji umrah butuh fisik jihad katakanlah zaman dulu ya butuh fisik semua maka kita disiptakan Allah untuk apa aku ciptakan untuk menyembahku beribadah kepada aku dan ibadah dalam Islam itu banyak ibadah fisik gitu loh gak mungkin Allah menjadikan kita sering sakit-sakitan kalau orang itu sering sakit-sakitan maka kemungkinan besar ada yang dalam Al-Quran atau potnajuk bagi Nabi yang dilanggar gitu aja pasti ada disuruh tidur tidur disuruh makan makan gitu loh waktunya tidur jangan olahraga kan gitu apa kata Allah dalam Al-Quran waktu malam kami jadikan sebagai istirahat waktu malam jangan olahraga kapan olahraganya waktu mahtari masih terbit karena memang secara fisiologisnya manusia dia gak cocok olahraga malam dan alam sekitar ini pun ini salah satu contoh saja ketika sebuah fitrah atau sunnah tulah itu dilanggar disuruh tidur tidur bagaimana petunjuk Nabi juga sama bahkan ternyata orang yang kurang tidur saja pernah seser waktu itu ternyata bisa memicu kanker kurang tidur aja Pak Abu maka bagi Nabi menjadi contohnya uswahnya buat kita nanti kita baru bahas ini ini cerita software-nya dulu software-nya dulu ya jadi bagi Nabi SAW memberikan petunjuknya kepada kita salah satunya pada Isya Nabi tidur gak banyak urusan lagi Isya tidur tidur nanti malamnya bangun kan gitu terus ngapain lagi kita lihat setiap hari itu kita puasa setiap hari kita kan puasa kok bisa karena kan tidur gak makan setiap hari kita puasa terus apa petunjuk Nabi SAW kita lihat terus sekalian bangunin Nabi SAW ketika pagi mengajarkan kepada kita untuk apa untuk makan kurma ya salah satunya ya kurma ajwa kayak begini kalau gak ada kurma ya kurma ajwa kurma yang lain juga boleh lah gitu loh maka karena puasa malamnya gak cocok pagi itu makan yang berat-berat nah memang secara fisiologisnya kita ternyata memang pagi itu adalah waktu yang paling rendah hormon lapar jadi pagi-pagi jangan banyak makan ya makan buah sedikit makan kurma 7 butir kalau kurma ajwa mungkin kita ambil berkahnya atau makan buah-buahan kayak begini sudah cukup lapar gak pasti lapar biar aja lapar nih sampai siang nanti siang baru makan ya jadi kalau anda ngerti pola-pola ini sebenarnya nurunin berabaran itu gampang banget gampang banget asal apa asal mau tahu dan mau ngerjain apa yang bikin kita gemuk gitu loh apa yang bikin kita gemuk kalau saya tanya bapak-ibu ya maaf sekalian bapak-ibu apakah tiap hari makan jeruan gak kan singkat ceritanya anda tidak makan jeruan tiap hari jeruan itu lemak kan lemak sehat gak jelas tidak tapi kalau saya tanya kepada anda apakah anda makan gula tiap hari siapa yang hari ini sudah badannya masuk bahan dari gula contohnya pasir gula pasir contohnya tepung contohnya nasi itu kan gula coba angkat tangan gak usah lah banyak gula kan gula ini gula gak baik kita belajar ya benar-benar paham masalahnya apa sih kita sekarang itu loh ini kan gula gula juga tapi beda gula dengan anda makan gula pasir atau mungkin nasi putih tadi ada saya disajikan makanan dari sama panitia orang tua kita jangan lalu makan tepung tepung itu gula gak gula tapi mereka tidak makan gorengan pagi-pagi mereka makannya ubi rebus singkong rebus kan tepung juga tapi bukan jenis tepung seperti halnya gorengan paham sehingga apa lahirnya kita yang sehat kayak begini anaknya gak ngikutin bapaknya yang diminum apa mereka kopi tawar teh tawar air putih wedang jahe gak pakai gula kalau pakai gula maka pakai gula aren gula merah gitu-gita kita akhirnya yang terjadi apa tubuhnya kelabakan tiap hari masuk tepung tiap hari masuk gula tiap hari masuk nasi gimana mau sehat kayak begitu sayur jarang buah jarang puasa jarang air putih jarang olahraga jarang ya sudah bye-bye kan gitu suruh makan sayur susah makan buah susah makan apa segala susah maunya apa cuma sekedar untuk memuaskan hawa nafsu baik kita akan bahas nasi goreng supaya bapak paham nasi goreng kita bahas ini bukan untuk mencelang makanan tapi mengerti yang kita makan itu apa nasi goreng isinya apa nasi nasi sudah gula 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 dalam proses transformasinya dalam tubuh kita kalau gak dipakai jadi lemak gula kalau gak dipakai jadi apa lemak terutama gula-gula serhana yang kayak dari nasi putih gula pasir tepung itu gula serhana ini kan gula juga tapi bukan gula kayak tadi bikin gemuk gak gak ada ceritanya gemuk makan beginian maka monyet gak pernah ceritanya monyet gemuk monyet kan gitu aja kurus-kurus gitu kan ya makan begini jadi jangan takut makan buah sebenarnya pertama ada nasinya kita belajar lo nasinya sudah gula biasanya makan nasi goreng pakai apa? ada kerupuknya? ada kerupuknya kerupuknya apa? tepung gula lagi? gula lagi terus ada temannya lagi tuh telur ceplok dadar telur tuh protein kan? protein rusak gak dengan pemanasan? rusak kadang-kadang tambah lagi temannya namanya bakwan tepung lagi gak? tepung lagi belum selesai minumnya apa? tewanis kan? isinya apa? gula lagi jadi dimakan apa? bukan gula lemak kan gula gak dipakai jadi lemak kan gitu kan? tanda orang berlemak apa? pegang aja pinggangnya jangan sekarang lah Aib nanti aja di rumah banyak lipetan perut banyak lipetan masalah sekarang babu sekalian anda pikir ini hal sederhana ya? mungkin kita pikir hal sederhana tapi ingat inilah yang terjadi pada nyaman sekarang sehingga apa? kalau sudah yang masuk sudah bukan lemak yang baik maka hasilnya juga akan jadi lemak yang tidak baik sehingga apa? metabolisme hormon pun akan terganggu salah satu penyebabnya kenapa sekarang banyak perempuan wanita-wanita PCO endometriosis susah punya keturunan macam-macam penyakit-penyakit dihubungan dengan hormon lain ya gimana mau gak sehat tiap hari bakso mie ayam bakso mie ayam tepung lagi kan? gula lagi gitu loh beda ceritanya kalau anda makan kayak begini ini kan minyak zaitun ini kan lemak juga tapi lemaknya lemak yang baik orang tua kita zaman dulu ya kita belajar dari mereka ya mereka goreng goreng sesuatu tapi tidak menggunakan minyak sawit mereka pakainya minyak kelapa gitu loh beda ceritanya babu sekalian jadi dari mulai pelahana kan terurai semua oh ini masalahnya itu ini gitu kan apalagi subhanallah saya katakan negeri kita ini itu negeri yang diberkahi sekali ya Allah ciptakan segala macam tumbuhan-tumbuhan obat makanan yang sehat teruskan disini Arab Saudi ya katakanlah daerah Arab Allah ciptakan ini kurma disitu gampang tumbuh disana dan rumah merupakan salah satu superfood makanan terbaik buat pencernaan kita jadi Nabi SAW sampaikan apa kata Nabi rumah yang di dalamnya ada kurma maka tidak akan kelaparan berkahnya kurma jadi jangan Ramadan doang ada kurma ini bisa dibikin macam-macam Anda bikin jus bisa pakai kurma Anda bikin sambal bisa pakai kurma kan judulnya kita mengurangi gula pasir gitu loh emang bisa bikin sambal pakai kurma bisa cabai rawit bawang putih ya sama kurma sama garam ya di sambal dimakan sama apa sama tempe tempenya diapain digoreng jangan digoreng tempe itu sehat tapi jangan digoreng caranya gimana nih saya ajarin makan tempe kayak makan roti tempe ini isinya apa Pak Bu bukan tempe ini isinya ya benar kedele tapi yang saya maksud bukan itu tempe itu isinya bakteri ya kan karena dia kan probiotik gitu ini kalau udah makanan biasanya diem gitu ya cara makan tempe tempe selupin kemadu makan emang enak cobain aja ini kok bantu makan tempe kasih ini dulu biar gak tumpah tunjukin mukanya kesana enak Kak lihat mukanya kelihatan terpaksa atau ikhlas itu kan dia bakteri bakteri digoreng dipanasin matilah dia setahu saya ragi tempe ini gak kuat panas emang ada beberapa jenis probiotik katanya itu kuat panas tapi setahu saya ini jenis bakteri yang setahu saya sih nanti coba tanya ahlinya gak kuat dipanaskan dia kan bakteri probiotik probiotik itu makanannya perut kita gitu ketemu dengan ini madu madu ini apa probiotiknya ketika madu ketemu tempe kalau boleh saya katakan perut kita tuh kalau boleh ngirim whatsapp dia bilang terima kasih banget gitu loh kalau dia boleh kirim whatsapp gitu simple tapi ini buat sekalian apa yang terjadi bisa mengubah komposisi flora atau biotik dalam perut kita simple loh ya apalagi kayak begini nih ya anda makan sama kurma lebih bagus lagi tempe dimakan sama kurma itu pernah nyobain sudah kan pura-pura belum pengen kali ya nanti bikin aja di rumah contohnya beginilah ya kita bermain-main dengan apa-apa yang Allah ciptakan di Indonesia aja udah masya Allah luar biasa udah cukup untuk bikin sehat ya kayak begini ini ada kurma tempel kayak begini simple tapi ini bisa mengubah kehidupan flora atau bakteri di perut kita karena kebanyakan bakteri yang ada di perut kita itu bakterinya sudah tidak bersahabat lagi ngamuk dia kalau bakteri ngamuk apa yang terjadi dia bikin asam badan kita kalau orang sudah asam apa yang terjadi maka tubuh memberikan tanda tandanya apa banyak kalau orang sudah asam mulutnya bau BAB nya bau ya kotorannya maaf ya kencingnya bau keringetnya bau asam ya pikirannya pun asam maksudnya maksudnya apa orang pikiran asam itu gak banyak syukur-syukurnya neluh aja terus gitu asam sesuatu yang dilihat kurangnya aja terus itu orang yang asam maka islam kan saya memberikan pedoman yang sangat-sangat jelas tentang itu bersyukur bersabar syukur sabar itu aja contoh mungkin kalau Jakarta mungkin saya gak tahu di sini mungkin Jakarta kan macet segala macam Anda bawa mobil di belakang misalkan metromini atau bus umum yang biasanya kadang-kadang suka berhenti suka-sukanya dia mau diapain mau diapain maksudnya kita punya dua pilihan ngomel atau ya sudah pass over aja kita lewati dia dengan istighfar selesai aman hati kita kan gitu daripada ngomel terus-menerus seperti itu dan memang ternyata makanan yang kita makan buat sekalian semakin sehat dia semakin sehat dia dia semakin memberikan mood yang baik jadi kalau ada orang moodnya sedang tidak baik mungkin kurang makan buah ini serius lah mungkin kurang makan buah-buahan atau sayuran terutama pisang ini paling bagus buat orang lagi baperan coba nanti lihat isi pisang ini apa isi pisang ini bahan baku yang bisa bapak ibu gunakan untuk mensuplai hormon bahagia pisang letak dia di mana di dagingnya ya letak yang kedua disininya Masya Allah selalu ada manfaat jadi Allah menciptakan pelindungnya ini itu luar biasa apalagi kalau dia ada biji kalau dia ada biji biji itu biasanya sebagian besar biji-bijian yang Allah ciptakan itu sebagian besar mengandung banyak sekali kandungan antioksidan bahkan asam amino ini biji ini kalau bapak-bapak minum kopi saya lebih sarankan minum kopi biji kurma kalau ketemu lebih sehat kalau saya sih terus misalkan apa jenis biji yang lain itu durian durian itu bijinya sehat jauh lebih sehat biji durian daripada dagingnya jadi kalau anak makan durian itu banyakin makan bijinya aja tapi dimasak dulu lah ya dimasak dulu kayak orang Jawa itu lah yang beton gitu kan apa tuh cempedak nangkai bagus karena biji durian itu dia mengandung banyak asam amino dan asam amino adalah bahan baku gennya kita sekalian Masya Allah kan semudah itu sebenarnya jadi kalau makan durian makan durian boleh makan durian gak apa-apa tapi kan gula kan dia karbohidrat makan sedikit dua tiga potong lebihnya ambil bijinya makan bijinya direbus jauh lebih baik ya seperti itu jadi kayak misalkan kita bahas misalkan inilah pisang ini ya ini Masya Allah pisang ini buat sekalian dari mulai kulitnya Allah ciptakan pelindungnya dan kulit ini juga bermanfaat dagingnya apalagi ini kalau makan pisang itu memang sejatinya kalau mau ideal makan semua serius makan semua tapi kan kita gak lazim kan ya kalau Bapak Ibu mau ya sudah pisang kayak begini Anda cemplungin ke blender blender jadi bubur pisang pernah nyobain? mau saya cobain? saya cobain ya kita nyoba makan pisang mudah-mudahan sudah dicuci ini anggaplah sudah dicuci anggap masukin semua si air gak pahit gak pahit ya sudah menyobain ya sudah menyobain bahkan kayak apa tuh namanya harus segera diminum kenapa harus segera diminum? karena dia langsung teroksidasi biasanya langsung hitam dia warnanya pisang itu cepat banget teroksidasinya ya kalau kurang manis nanti mungkin tambah madu sedikit ini gak tau manis apa enggak kita cobain aja kurang manis selamat menikmati coba ya mau nyobain ragu gitu, manis, enak orang solo ini malu-malu ya kalau biasanya kajian saya mau nyobain langsung ada yang naik ke depan ambil oh kira yang nanti mau ngambil ini tapi gak apa-apa minum aja ini coba dicobain duduk-duduk enak gak? kurang manis disini tambahin lagi, kurang udah manis tadi deh boleh tambahin namanya yang banyak-banyak ini ya, karena kan gula dia ya, kalau orang diabetes jangan nanti kebanyakan gula bahaya juga ini tanggung jawab habisin ayah minum gak mati tenang aja ya kantung aja, takut betul enak berat gitu ya ya sudah, gak biasa gak apa-apa sini sini ada yang mau? gak usah deh, saya aja deh contohnya ya nah, kalau sekalian apa tuh namanya, banyak ya kalau mungkin kita sedikit mau ubah ya, makanan-makanan kita harian itu kita bisa apa namanya, dapatkan manfaat optimal contoh mungkin tapi sebelumnya anda tahu dulu ya, tadi sumber-sumber gula harus tahu ya tadi pertama tadi apa? nasi putih saya tidak mengatakan kita tidak butuh karbohidrat tapi kita tetap butuh pasti butuh karbohidrat tapi karbohidratnya kita dapatkan dari sumber yang sehat contohnya apa? ya, kentang kan bisa tuh ubi-ubian kan bisa beras merah beras hitam beras coklat itu kan sumber karbohidrat yang sehat sebenarnya beras itu sehat tapi ketika sudah dibuang kulitnya kulit beras itu dia sudah banyak kehilangan penyeimbangnya gitu lah kulit beras yang kita sebut dengan bekatul atau sekam itu justru malah disitu penyeimbangnya penyangganya gitu ya dan itu kan hilang sama sekarang hilang dibuang yang makan siapa? ayam ayamnya aman tidak kena diabetes manusianya kena diabetes karena gula lagi kan? gitu itu yang pertama yang kedua apa? tepung ya ubi ya ubi singkong karena singkong kan tepung juga tapi beda sama tepung terigu gitu lah bedanya apa? ya jelas kalau yang terigu kan dia tepung kita sebut itu tepung gluten tepung yang bisa bikin lengket lah di usus gitu-gitulah tapi kalau ubi aman insyaallah ya kemudian apa lagi? gula pasir jelas itu gula gitu kan pak bu sekalian nanti mungkin ada bertanya dokter maaf kan gula pasir dari tebu ya kan? gula pasir dari tebu baik terus kayak gini ada dua orang orang pertama orang kedua dua-duanya makan gula tapi beda jenis gulanya orang pertama tiap hari pagi siang malam atau lima kali sehari setiap waktu lima itu dia makan gula pasir dua sendok gula pasir dua sendok berarti total sehari dia bisa konsumsi sepuluh gula pasir sendok orang yang kedua dia minum atau mengambil dua sendok air tebu berarti sehari dia minum sepuluh sendok gula tebu atau air tebu ini beda nasib loh ini bapak ibu kalau anda mau sedikit lebih teliti banyak sekali makanan-makanan kemasan zaman sekarang itu isinya sebagian besar gula coba lihat nanti anda lihat kandungan nutrisinya banyak sekali gula bahkan kadang-kadang bisa sampai setengah dari makanan tadi itu gula semua yang angka kecukupan gizi itu lah per sepuluh gram per seratus gram jadi kalau kadang-kadang per seratus gram kadang-kadang masya Allah saya bilang ini gula semua isinya per seratus gram kadang-kadang bisa empat puluh persen gulanya itu kan masya Allah ya jadi masalah buat kita tentunya tapi mau dicegah mau diapain juga gimana kita harus apa kita harus menjaga diri sendiri aja seperti itu nah baik yang terakhir apa minyaknya nah saya mau tantang anda dalam seminggu ke depan dalam seminggu ke depan no rice gak ada nasi putih udah mulai ngerasa grusuk dalam seminggu ke depan gak ada nasi putih siap gak tenang tanpa makan nasi kita tetap akan baik badannya karena yang kita butuhkan bukan nasi putihnya tapi karbohidratnya yang kita butuhkan dan kita saya pribadi gak ngajarin diet-diet tertentu diet keto apa segala macam itu kan gak makan karbo enggak lah ngapain juga kita tetap makan karbo cuma kita batasin aja tapi karbo yang sehat seminggu ke depan gak ada nasi putih gak usah seminggu deh tiga hari aja dulu siap gak berlahat berlahat tapi kalau anda kernyakan oh sya Allah saya beberapa teman-teman itu saya kari kajajian gitu dia bilang dok masya Allah ya ternyata sekarang hubungan suami isi saya itu berkualitas luar biasa dia bilang tiap hari nagi terus kata dia gitu bagus Alhamdulillah kan jadi obat kuatnya laki-laki itu hidup sehat dan jangan banyak lemak di badan itu dia kuncinya lemak yang ada pada badan seseorang tubuh laki-laki khususnya ya bisa melemahkan sistem reproduksinya dia ya dari sisi mungkin kualitas atau kuantitas ya tiga hari dulu deh buah nasi putih nanti yang tetap pengen makan nasi saya ajarin caranya ya yang kedua gak ada tepung dan semua produk turunannya ya dalam tiga hari ke depan ingat kita bukan gak makan karbonya ya bukan kita tetap butuh karbonya yang ketiga apa gak makan atau tidak ada gula pasir jadi kalau makan apapun gak ada gula pasirnya ya anda harus yakinkan diri anda bahwa anda sudah cukup manis tanpa gula nah gitu yang keempat minyak itu ya selama tiga hari dulu deh gak usah seminggu kerjain itu baik-baik apa yang terjadi insya Allah ya tadi yang cerita tentang uban-ubanan itu ya itu benar-benar terjadi itu ibu-ibu pernah share ke saya saya pernah lihat saya posting dia gitu kan dok ini uban uami saya tiba-tiba hilang ha saya bilang dicabutin enggak ternyata emang tadi ketika makanan yang kita makan itu apoptosis apoptosis itu bunuh diri sel yang rusak-rusak mati dia dan proses apoptosis itu terjadi per 12 hari kurang lebih per 12 hari jadi kalau kita ambil 365 dibagi 12 maka waktu yang paling baik tubuh kita untuk melakukan proses apoptosis itu adalah selama 30 hari selama 30 hari dalam setahun disitu kita kenal oh ternyata ini maksud Allah untuk memberikan syariat puasa Ramadan kan gitu luar biasa kan jadi bahasanya itu muslim tidak muslim dia ya muslim atau non muslim dia satu tahun wajib dia meninggalkan makan selama 30 hari prosesnya begitu dan subhanallah sekalian diikuti lagi lihat ini pola ya sering saya sampaikan berulang bahwa islam itu agama yang sangat sehat pola selanjutnya habis puasa Ramadan Allah mungkin bukan mungkin Allah pasti mal tahu gitu kan bahwa yang namanya habis Ramadan manusianya balik lagi habitatnya Allah kasih puasa syawal 6 hari ini bahasanya kayak ini apa tune up tahunan ini tubuh itu disetting untuk makan sendiri sel-sel yang rusak lewat tuh 36 masuk lagi kedua kali seminggu Senin Kamis coba Masya Allah dan masuk lagi puncak berikutnya ternyata proses apoptosis itu proses apoptosis tubuh di disel itu paling baik terjadi saat kapan tengah bulan itu ada risetnya jadi bunuh diri sel itu paling bagus ternyata saat gravitasi bulan yang kita kenal dengan pertengah bulan itu dan itu diperkuat lagi dengan cara apa dengan cara ternyata puasa meningkatkan lagi proses itu jadi udah ada tengah bulan ada puasa dan kita kenal ada syariat puasa ayamul bid stop sebentar satu hari seluruh rehat 13 14 15 kalau nggak usah hari ini hari terakhir yang puasa 16 nya istirahat 17 nya disuruh vaksinasi dalam bentuk apa hijama atau berbekam hijama itu kan bentuk vaksinasi kulit itu kan pola maka sering saya sampaikan sebenarnya solusi dari masalah penyakit-penyakit degeneratif umat islam saat ini adalah apa 8 plus 3 plus B 8 itu puasa selain kamis 3 nya ayamul bid B nya berbekam solusi spiritual low budget nggak butuh banyak makanan puasa aja nggak usah banyak-banyak makan apalagi kalau sudah ngerti konsepnya gampang sekali kita memperbaikinya konsep itu apa kalau gini caranya gini saya ajarin Anda punya mobil mobil itu katakala tankinya total ada 50 liter bensin 40 liter nya tanki utama oke 40 liter nya tanki utama 10 liter nya tanki cadangan nah pertanyaannya bagaimana mobil tadi itu bisa menggunakan tanki tanki cadangan nya atau bahan bakar cadangan caranya gimana tanki utama kan harus kosong tau ya tanki utama harus kosong kalau Anda pergi bawa mobil dari Semarang dari Solo ini katakanlah misalkan ke Jakarta katakanlah itu misalkan butuh sekian liter nah pertanyaannya tanki cadangan kita itu bisa dipakai kalau apa kalau kita nggak berhenti di pom bensin nggak ngisi bensin nah tanki cadangan manusia itu sebenarnya apa sih lemak jadi baru bisa kita pakai tanki cadangan tadi kalau apa kalau tanki utamanya nggak diisi itu caranya bagaimana kita aplikasinya gitu kan aplikasinya begini jadi Bapak Ibu terutama bagi orang-orang yang maaf sudah kelebihan berat badan atau sudah terlalu banyak penyakit di badannya maka coba jangan diisi tanki cadangannya jangan diisi tanki utamanya dengan cara apa puasanya dilamain puasanya dilamain atau bahkan kalau perlu dalam suatu hari itu Anda tidak makan sama sekali tapi minum aja 24 jam apa yang terjadi dia akan pakai tanki cadangan enaknya minta ampun jadi kalau lemak sudah dijadikan sebagai bahan bakar di badan kita itu kan powerful luar biasa kita kemarin saya sempat nyobain saya sempat nyobain kemarin waktu hari Jumat ada apa kajian di Surabaya itu hari Jumat saya dari rumah itu makan jam setengah satu setengah satu saya makan habis Jumatan kemudian saya baru makan lagi hari Sabtunya setengah satu ternyata masya Allah luar biasa power punya badan tapi minum minum aja makan sedikit buah-buahan sedikit atau sayuran tapi bukan makan berat nyata kan gak ada tanki utama masuk kan tubuh akan pakai sebagai bahan bakarnya sebagai dari tanki cadangan tadi gitu gitu ya caranya begitu karena tadi saya katakan gula yang kita makan kalau gak dipakai jadi lemak berarti kalau pada saat begitu makan kurma boleh gak jangan kurma karena kurma gula juga kan paham ya ini jadi kalau Bapak Ibu tahu ilmu ini itu Allahu Akbar itu penyakit itu kalau sudah lemak yang dipakai sebagai bahan bakar itu dia akan apa namanya kalau bahasa itu kayak laptop hang pencet tombol on off itu dia hidup lagi itu begitu dia kayak ngeriset badannya asal jangan masukin gula dulu berarti gula yang sehat juga gak usah gak usah dulu deh contohnya seperti apa kayak buah-buahan gak usah dulu minum air aja minum kopi tanpa gula ya minum teh hijau atau minum kayu manis atau apa tapi dengan catatan ya tidak berlaku buat orang-orang yang kurus jangan kalau udah kerempeng jangan ibu-ibu nih bisa pakai pola ini apa yang terjadi mens anda akan normal insyaallah dan kalau memang memasukin kalau memang memasukin bahan bakar yang bagus lagi anda makan ini minum ini minyak zaitun atau mungkin alpukat tanpa gula ya karena alpukat itu lemaknya bagus jadi tanki utamanya gak diisi kita pakai tanki cadangan ketika dia sudah saatnya dibongkar bongkar bongkar gitu buat sekalian dia melihat ada bahan baku yang bagus lemak lemak yang baik ada lemak dipakai juga sebagai bahan bakar oh powerfulnya luar biasa nah cobain deh nanti pada akhirnya kita tidak perlu banyak-banyak makan tapi sekali makan berkualitas jangan sedikit-dikit makan makan sedikit tapi berkualitas seperti itu ya baik lalu pertanyaannya bagaimana caranya buat sekalian kita bisa mendapatkan mampat yang maksimal dari makanan yang kita makan sebenarnya gampang sih ya semakin tidak banyak pengolahan pada makanan yang kita makan semakin sehat kita contoh ini kan ada sayur nih sayur ini kita potong kemudian ada lagi timun semoga udah dicuci ini bu ya saya baik sangka sudah terus apa lagi masih apel sedikit kasih papaya sedikit apa lagi habis biasanya sih begini ada yang bantuin biasanya ada yang bantuin biasanya biasanya tuh dikasih jeruk nipis kayak begini wih Masya Allah tergerak juga hatinya sudah pak ada lewat telat nanti ada ada tugas berikutnya tunggu ya ini Pak Bu Masya Allah yang makanan kayak begini ya kasih madu dikit terus dikasih garam sedikit apalagi itu adanya oh ini boleh nih kasih di asit sedikit kita aduk gak mau kan gak mau kan gak usah nanti sehat serius ya Pak Bu makanan kayak begini eh Masya Allah sebenarnya saya kemarin dapat satu testimoni lagi dia ibu-ibu gitu kan itu Subhanallah bener sih dok katanya ternyata itu kanker sih gak saya kanker sudah stadium 4 apa-apa tapi kuasa Allah semua sih ya bener ketika saya mulai benerimakan dia bilang itu apa tuh namanya sayuran buah-buahan itu Subhanallah badan lebih fit ya dan kankernya itu mulai mengecil jadi makanan kayak begini Pak Bu ini bukan sembarangan makanan tapi mungkin kita pikirnya sederhana kayak begini bahkan anda mungkin gak mau gak suka tapi ini bisa memperbaiki gen Masya Allah tanpa sadar maka masalah tadi balik-balik karena kenapa kita gak mau makan karena gak biasa karena gak biasa aja kalau udah biasa anda akan jauh lebih menyukai ini daripada satu piring nasi goreng serius sayang kita gak biasa akhirnya apa makan cuman untuk nafsu tapi makan bukan untuk kebutuhan badan haknya badan hilang cobain emang enak cobain gak usah deh saya makan dulu ya enak lah karena saya udah biasa sih ya ini cobain deh gak apa-apa untuk ambil bagi-bagiin itu simple kan simple semakin simple makanan yang anda makan dan semakin tidak banyak pengolahan enak gak jangan tanya inti deh susah agak gak objektif enaknya gorengan doang kayaknya ada manisnya ada asamnya bahkan kadang-kadang sedikit saya tambah ada pedesnya kadang-kadang saya tambahkan ada hitam sedikit itu pak masya Allah ya kalau mungkin perut kita itu diberikan itu ibaratnya nyuplai lagi makanan buat bakteria-bakteria baiknya wah ini bapak ini bener enak pak tuh ini yang bener salah ngasih gue sama dia gitu ya harus kalian ya simple semakin banyak makanan yang anda makan dan lagi-lagi tidak banyak pengolahan ya semakin sehat kita apalagi kalau sayurnya baru anda petik anda langsung masak bukan masak dibuat kayak begitu ya seperti itu termasuk juga kayak apa ya kayak begini nih kunyitnya jadi saya itu sekarang jujur aja sih agak was-was lihat Indonesia karena tahu kenapa saya was-was jadi kayak kelihatan kayak apa ya kalau bapak ibu yang pernah pergi umroh orang Arab itu apapun makanannya minumannya apa Pepsi bukan Pepsi soda maaf ya apapun makanannya minumannya soda maka jangan kalau anda pernah mendapatkan apa informasi bahwa rumah sakit di Saudi itu itu alhamdulillah datang ini pak monggo pak sini pak jangan pergi non sewa tolong dipotongin ini jadi rumah makan di Saudi rumah sakit di Saudi itu siapa bilang sepi orang Arab itu sekarang semuanya soda loh apapun makan mau makan mandi laham mandi ontak segala macam pokoknya soda tinggal tunggu waktunya mereka itu akan booming training ya sudah gak apa-apa sih tidak sesuai diharapkan gak apa-apa maklum masih training jadi apa ya jadi mereka itu tinggal tunggu waktunya osteoporosis merajalela disana tunggu waktunya kanker merajalela karena kita sudah tahu hal-hal seperti itu sayang dan Indonesia juga sama kedai kopi dimana-mana sekarang anak-anak muda sudah badannya penuh dengan gula hati-hati saya tidak melarang anda makan atau minum itu silahkan aja masing-masing punya hak tapi ingat sekali lagi sampaikan ini generasi bicaranya kalau kita gak mau berubah ya kayak mungkin sekarang boleh saya katakan kalau generasi kita gak kenal dengan begini ya akan banyak masalah ya kalau boleh saya katakan harusnya kita sekarang jauh lebih bangga dengan minum beginian daripada minuman-minuman kemasan itu memang 350 tahun kita juga dijajah karena ini sekarang kita lupa sama dia itu sebabnya Allah kasih banyak penyakit disini gak bersyukur dikasih rempah dikasih rimpah gak dipakai gitu loh ya dan bagi anda nih saya pesan ya Bapak Ibu khususnya yang belum ikhwan-ihwan yang belum menikah jadi ketika anda makan sesuatu dan makanan itu masuk ke dalam tubuh anda maka makanan tersebut akan menjadi bagian dari gen anda tapi kalau sekarang nih teman-teman antum nih kayak begini nih ya antum makan tiap hari suka-suka antum aja nyampah bahasa kita ya antum sedang mempersiapkan gen yang cacat serius yang ahwatnya juga sama tiap hari bakso miayam terus aja kayak begitu artinya apa anaknya nanti masalah dari sisi imunitas itu kalau dia lahir akan lemah ini saya gak ini serius banget saya ngomongin karena sekarang kalau mungkin bahasa saya Indonesia darurat narkoba kita juga darurat makanan darurat makanan lho sekalian artinya apa generasi ke depan negeri semoga tidak tapi kalau kita gak ubah akan rusak semua akan susah mendapatkan orang-orang yang sehat nanti ya tiap hari makan aja masih berlebihan tepung masalahnya kan ada yang tanya dokter maaf gitu kan kan orang tua kita dulu makan begituan betul nenek moyang saya kakek saya eyang saya tetap makan nasi kok tenang dulu kita harus lihat dulu habis mereka makan mereka ngapain habis mereka makan mereka pergi ke sawah nyangkul kerja dibakar kalorinya kita tidur handphone gak ada gerak cerai saya sampaikan orang padang makan nasi padang harus kalau saya mengatakan emang nasi padang gak sehat tapi masalahnya kita udah siap belum ngebakar itu kalorinya yang masuk kalau siap silahkan makan tapi kalau gak siap sebaiknya jangan makan yang kalori tinggi gitu loh kalau saya orang disini katakan misalkan di Solo daerah Semarang Jawa Tengah ini kan makannya soto, gudeg segala macem silahkan makan tapi inget bakar itu anda harus bakar kalau gak bakar lemak lagi datang masalahnya kalau sumber lemaknya tidak bagus yang terjadi apa yang numpuk di badannya lemaknya tidak bagus juga akhirnya apa mens bermasalah susah punya keturunan susah tidur banyak betul penyakit gara-gara apa tangki cadangannya isinya apa lemak temak yang tidak bagus semua puasa jarang makan ini jarang ini dibilang gak enak semua gak enak ya sudah lah masalah makannya terus saya juga gak bisa maksain anda mau berubah silahkan tapi kalau bahasa saya cobalah pikir jangan nyusahin keluarga jangan nyusahin keluarga buat sekalian sekarang 15 tahun sudah banyak kena diabetes ya bahkan kemarin saya lihat umur 9 tahun kena otoimun anak-anak coba dari mana itu sayang kan kalau mati matilah dengan tenang jangan nyusahin orang gitu loh mati lagi jadi maksud itu mati jangan mati karena penyakit yang gara-gara kelakuan kita contoh itu penyakit gara-gara kelakuan tapi penyakit degeneratif stroke darah tinggi itu kan penyakit degeneratif degeneratif itu apa gara-gara lifestyle gitu loh mati lagi tahajud lagi sujud lagi baca Quran kan enak mati kayak begitu sekian lama sakit memang iya takdir tapi kan ada takdir yang kita bisa hindarkan dengan ikhtiar ada takdir yang bisa kita hindarkan dengan ikhtiar maka kalau saya bilang minuman kayak begini misalkan salah satu bentuk ikhtiarnya kenapa tadi saya sampaikan Allah ciptakan disana kayak begini Indonesia gak diciptakan tapi Allah ciptakan disini rempah rimpang banyak sekali berlimpah luah anda berusaha sekalian contoh aja begini ini misalkan ada apa nih ada simple but tapi it can change it can change your life serius apa maksud Allah menciptakan apa laos atau lengkuas kayak begini coba apa maksud Allah menciptakan gak beraturan kayak begini pasti ada maksudnya kan makanya kalau anda pelajari kayak apa ya rimpang-rimpang kayak begini ini semuanya sebagian besar ini anti kanker loh ini instead of daripada katakanlah kita makan minuman kemasan yang cuma memuaskan selera ini gak minum begini terserah inti mau ngomong apa tradisional kayak apa kayak bodo amat tapi artinya apa ke depan generasi kita bisa sehat dengan ini insya Allah ya jadi harusnya kalau boleh saya katakan kita jauh lebih bangga minum beginian saya kemarin naik Garuda Indonesia kebetulan apa itu namanya di upgrade sama panitia itu ke bisnis gitu kan terus waktu kan bisnis kan ditanyain mau minum apa pak gitu kan ada kencur gak saya bilang gak ada ketahuan gak ada lah katanya inti national flag national flag carrier apa namanya itu kan maskapai Indonesia masa gak ada minuman Indonesia gitu loh dan perhatikan baik-baik sekalian masya Allah ya kalau boleh saya bilang negeri kita ini wis Allah masya Allah ya blessing country negeri yang berkah banyak gunung dimana-mana kunyit yang tumbuh di kaki gunung itu lebih dahsyat kemampuannya daripada kunyit yang tumbuh di tempat biasa karena hara ya atau mungkin gizi tanah itu yang ada pada gunung itu luar biasa dan peran mereka sebagian besar itu anti kanker modal ini aja masya Allah kalau bapak ibu baca tulisan saya postingan saya tentang yang ibu-ibu hamil itu sebagian besar cuma ngandelin tiga ini doang ini ini sama ini ini doang ini kita pernah cek secara aplikasi lah gitu kan ternyata kunyit ini ketemu cerai ketemu jeruk nipis itu minuman yang full antioksidan dia kalau ada elektron yang lagi sendirian itu pungut sama dia disuplai ini contohnya salah satunya model gitu doang tapi minuman kayak begini bisa memperbaiki diri kita bukan hanya perut pencernaan otak masya Allah ya India itu negara yang sekarang ya setau saya merupakan negara yang sangat rendah itunya demensianya demensia itu apa pikun ada seorang dokter mengatakan karena dia neliti katanya yang saya baca itu karena India merupakan salah satu negara yang sangat tinggi konsumsi ini apa-apa pakai kunyit apa-apa pakai kunyit kita kan penuh dengan begini apalagi pagi-pagi modal katakan anda ambil jahe keprek-keprek-keprek kasih air panas kasih jeruk nipis sedikit kasih madu selesai insya Allah daripada minuman-minuman yang lain gitu kan ya ini contoh aja nah coba kita lihat bagaimana jadi minuman kayak begini cepat bikin hamil jadi kalau yang laki-laki minum gimana ya gak hamil sih spermanya bagus gitu sekarang kan banyak orang susah punya keturunan gimana mempunyai keturunan apa sel telurnya itu ovumnya itu gak matang yang kita ngelak dengan apa PCO itu kan polikistik ovarycinum itu kan sel telurnya gak matang gimana mematang gak ada bahan bakarnya gak ada bahan bakunya gitu loh yang dimakan balik-balik itu lagi itu lagi gitu sudah pernah nyobain ini bikinlah di rumah siapa yang mau gak usah saya suka dengan orang yang antusias ini dibuatnya dengan cinta pak makanya rasanya insya Allah enak gitu ya nah jadi mudah simple ya bahkan terakhir itu saya sempat bikin enak enak jadi minum kayak begitu kalau orang bilang gak enak siapa bilang tinggal kita ubah sedikit aja ya bahkan kadang-kadang saya kemarin sempat nyobain kalau itu kalau makan makan ubi singkong itu singkong itu apa itu namanya minum atau makan singkong dengan gaya baru ini saya jalanin singkongnya direbus nanti di rumah ambil alpukat alpukatnya ada blender kasih garam kasih bawang putih ya kasih garam kasih bawang putih di blender ya bahwa ya garam, bawang putih, blender dijadikan dressing dressing itu dressing tau ya kalau kita makan salad kan ada dressingnya tuh kuahnya itu yang kental itu itu pakai pakai apa pakai alpukat itu enak banget itunya si siapa tuh namanya si ubinya cocok pakai itu beuh masya Allah itu enak banget sehat lemak dapat karbo dapat serat dapat semua dapat jadi makan yang kita makan itu jadi obat lama-lama apa tubuh akan teriset sendiri buat sekalian ya termasuk kayak nasi ya ini apa ya nasi kayaknya oh iya nasi sekarang karena udah setengah sepuluh kita masak dulu bapak-bapak mau pulang ya nasi ini kan ini nasi salah satu nasi sehat apa ini beras coklat ya jadi pilihan saya nanti bayar di depan ya pak pilihan saya ya kadang-kadang tuh kalau pengen makan nasi kadang sih saya makan nasi putih tapi kalau mepet banget kalau pengen tapi seringnya tidak gitu lah jadi ini kan ada ada nasi kayak begini lalu anda ambil bawang putih kita bikin ya jadi nasi ini akan tertoping tertoping dengan apa ya dengan serat ya bukan hanya serat tapi banyak sekali kandungannya bawang putih ini salah satu pengencer darah yang paling baik lupa gak ada cabai gak apa-apa deh sama bawang merah nanti bagi anda yang suka masih tetap pengen makan nasi putih ya ini saran saya aja nasinya anda kasih ini pertama serai ya serai yang kedua cabai rawit gosa banyak-banyak yang ketiga apa bawang putih serai bawang putih bawang merah sama cabai lalu mereka-mereka ini sekalian anda tumis tapi tumisnya pakai apa pakai minyak zaitun ya tumisnya pakai minyak zaitun ini saya bikin sedikit aja sih ya apinya kecil aja minyak zaitun tidak untuk menggoreng ya terang minyak ini terus mana lagi ya sepertinya mungkin akan mirip nasi liwet tapi ini bukan nasi goreng juga saya dengan beberapa teman-teman di mana di batam itu pas kakajian biasanya bukan biasanya terakhir itu kita bikin cooking class jadi cara masak yang sehat jadi kita mengenalkan cara masak yang sehat cara mengenal produk-produk yang sehat ini contohnya mana tas biru tadi biar panas biar panas sedikit ini bukan buat menggoreng cuma buat dapatnya rasa aja tapi kadang-kadang tanpa ini pun sudah enak jadi kadang saya kadang-kadang campur minyak ini doang ini sudah mulai keluar baunya sudah sebentar aja ambil nasinya jadi nasinya tidak digoreng kita aduk kayak begini terus saya kasih garam sedikit kalau anda punya bumbu-bumbu lain di rumah bisa anda pakai lada hitam sama segala macam gitu ya saya kalau tidak salah biasanya ada bisa anda bikin sendiri lah bumbunya atau mungkin eh maaf terlalu selamat menikmati 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 seperti itu selamat menikmati nasi selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati Anda blender dia Sama kurma Kalau ada kurma Bijinya dibuang Kalau enggak ada kurma Anda kasih madu boleh Atau kalau enggak Ibu-ibu yang bertanya ini Bisa pakai air kelapa Air kelapa itu Merupakan salah satu air yang Bisa berperan untuk Seperti Seperti anti nyeri Air kelapa Apakah resep ketumbar Jahe, kunyit, rempah Sama madu yang biasa dipakai untuk detoks rahim Itu juga aman dikonsumsi Oleh ibu hamil menyusui Aman aja sih sebenarnya Tapi kalau sudah Sudah hamil atau menyusui Saya sih mungkin lebih cenderung Untuk makan yang sehat aja Protein sehat, karbu sehat, lemak sehat Kalau butuh rimpang-rimpang Silahkan aja Karena kan biasanya Kalau judulnya detoks Kalau judulnya detoks Detoks itu lebih bersih-bersih Kalau sudah bersih Ya sudah makan yang benar aja Karena makanan itu juga Mendetoks gitu Enggak masalah Banyak banget nih pertanyaan Obat kaki pegel Dipijet Pijet, dibekam Rendem pakai ratus-ratus itu Hilang pegelnya Pertanyaannya pegelnya muncul karena apa Coba kita belajar begitu Pegel itu muncul karena apa Karena asam Asam laktat kan Asam laktat munculnya asam gara-gara apa Balik ke yang tadi Nasi, tepung, gula, lemak Anda akan jarang Akan merasa Anda sebetulnya Kalau Anda benar-benar Ngikutin apa yang disampaikan tadi Insya Allah jarang pegel-pegel Capek sih iya lah Tapi pegel enggak lah Karena badan kita Enggak banyak asam Apalagi kita happy-happy aja terus Kita kan bahagia Oke lah ada sedih-sedih sedikit Tapi ya enggak banyak Beti-betinya Kalau lagi beti tadi Makan apa? Pisang Atau mungkin makan buah secara umum Saya kemarin mencoba makan sehat Badan saya merasa lebih fit Enak, sehat Tapi badan saya lebih kurus Kalau sudah kurus Jangan diterusin Ya Maksudnya gimana? Sebenarnya yang saya ajarkan Atau saya share ini Sebenarnya bukan untuk Nuruhin berat badan Kalau berat badan sudah turun Ya jangan lagi diterusin Protein ini dibanyakin Gitu loh Ini memang butuh ilmu lagi ya Harus tanya ke ahlinya Ya kayak personal trainer Teman-teman yang di gym itu Dia paham tuh Asupannya apa nih Ya yang jelas biasanya secara umum Secara umum sih ya Nanti ada hitungannya tuh Ya protein sama karbonnya dinaikin Ya orang itu kan gemuk gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan gula Artinya sekarang ketika gulanya di stop Ya otomatis kita harus tetap ngasukin gula ke badannya Tapi gula yang sehat Nanti coba Konsul ke apa Teman-teman yang lebih paham tentang itu Tapi kalau saya pribadi lebih menganut konsep Gizi seimbang aja Jadi makan tetap kita makan protein Tetap makan karbon Tetap makan lemak Mikronutrian dari vitamin Seperti itu Tetap makan aja Tapi dalam jumlah yang cukup Tidak berlebihan Meskipun saya gak tahu Kurusnya beliau ini Asumsinya dia Atau asumsi indikator Karena harus dilihat ya kan Ada orang kadang-kadang Banyak orang bilang Seseorang gitu Kok kayaknya kamu gemuk banget Tapi ternyata dia gak gemuk Tapi badannya berisi Karena ada orang dengan berat badan 70 kilo ya misalkan ya Tapi yang satu 70 kilo Orang pertama ini Lemak totalnya itu sedikit Lebih banyak masa ototnya Dengan orang yang 70 kilo Dengan lemak total yang lebih banyak Dan masa otot yang sedikit Dua-duanya sama 70 kilo Tapi disitu yang lemaknya sedikit Ini lemaknya sedikit Masa ototnya banyak Ini lemaknya banyak Masa otot sedikit Biasanya kalau maaf Kalau yang sudah mulai turun berat badan itu Glember-glember itu Di badannya Nah itu harus di Diapain itu Dilatih Dengan latihan beban Ya Maksudnya Angkat barbel Bukan Push up itu latihan beban Beban menggunakan badan kita Push up Squat Plank Itu kan Baten beban Ya Seperti itu Ibu saya sakit osteoporosis Dianjurkan untuk operasi Sekarang mulai terapi Apel dan serai Tapi juga masih minum obat Sebaiknya lanjut terapi tadi Atau lanjut Atau off Lanjut aja gak apa-apa Ya Yang jelas tadi Osteoporosis itu kan Jadi gini Teman-teman saya pengen ngajarin Begini pola pikirnya Ketika kita melihat Satu penyakit kira-kira Root cause-nya apa Akar masalahnya apa Osteoporosis Kan Pengapuran Pengapuran itu Yang saya pahami Salah satu Indikat Atau penyebab Atau yang memicunya Adalah Asam badannya Asam badannya Maka kita lihat Apa yang Allah ciptakan Contoh mungkin Kayak begini Ini kan seledri Ini kan apa ya Seledri Apa nih Bukan Ini nih Seledri kan Seledri ini Subhanallah Salah satu Salah satu Sayuran Yang Ngetinggi kalsiumnya Kalau kalsium dia tinggi Otomatis sifat dia alkali Basah Kenapa bayi Bayi Kenapa bayi 0-6 bulan Bau badannya itu asik Ya kan Karena dia minum asih Ada apa dengan asih Bapak ibu kalau pernah cek asih Asih itu pH-nya sama Kayak air zam-zam Ya Air zam-zam itu pH-nya sekitar 8,3 8,4 lah Alkali banget Ya Ketika bayi itu sudah mulai 6 bulan ke atas Ibunya Ngasih makanan pendamping Ya Kalau makanan pendampingnya itu Kecenderungannya makanan olahan Makanan kemasan Asam badannya itu Nanti bau Badan bayi itu E-e-nya Maaf Pesosnya sudah mulai Tidak sewangi dulu Nah gitu Apalagi kalau bayinya 6 bulan ke atas Sudah dikasih nasi goreng Gak mungkin juga sih Ya Pokoknya yang asam-asam Ya Dari mana bisa Kita menemukan itu Yang bahasa-bahasa Ini semua kan bahasa ini Alkali Dan ikatan gen kita itu Berada pada ikatan Alkali Gitu loh Kanker terjadi Kalau asam Maka coba lihat Kita kutadabur ya Antara Sayur kayak begini Buah kayak begini Misalkan ya Anda lihat Ini kan kita mencoba melihat Bagaimana tanda-tanda Kebesaran Allah Teman sekalian Antara buah sayur Kayak begini Dibandingkan dengan Daging hewan Banyakan mana Banyakan mereka Ya kan Itu sebabnya Kalau sesuatu yang banyak Itu kita sering dapatkan Lebih banyak Atau lebih sering konsumsi ini Daripada yang tadi Maka daging itu Sebenarnya tidak Tidak konsumsi tiap hari pun Gak masalah Yang kita konsumsi Banyak tiap hari Yang mereka ini Gitu loh Untuk apa Untuk mempertahankan Ikatan gen Yang berada pada PH yang penaseba itu Bahkan 9 sampai 10 Coba Alkali sekali Gen gitu Seperti itu Dia bisa turun PH nya gara-gara apa Bukan makanan Tapi ini Sedih Benci Marah Hasat Segala macam Yang kayak gitu Bisa menurunkan PH Jadi hati-hati Dengan Hati Hati-hati Dengan emosi Kalau gak perlu kita Mengeluarkan emosi Jangan emosi Diam aja Kan Nabi beribu tunjuk Marah Jangan marah Kata Nabi Itu apa marah Nabi itu marah gak Marah Tapi urusan agama aja Beliau marah Jadi marahnya dapat pahala Anak misalkan Di rumah Misalkan Dia bawa gelas Gelas itu baru kita beli Misalkan Dan harganya mahal Tiba-tiba Pegang sama dia Demainnya pecah Buat apa marah Gelas ini Misalkan Ada ajalnya Ajalnya dia Ada di tangan anak kita Gitu loh Jaga hatinya Gak perlu marah Ngapain juga marah-marah Mobil anda ditabrak Misalkan Kira-kira Nabrak Sengaja gak Insya Allah sih Gak sengaja Kecuali anda lagi Kebut-kebutan Gak sengaja Marah Silahkan aja marah Tapi gak digunakan juga Saya pernah di Jakarta Itu pernah ditabrak Dari belakang Di tol Penyok Cukup Cukup dalam penyoknya Apain saya kerjakan Kabur saya Kenapa? Saya sudah yakin Yang nabrak juga gak sengaja Gitu loh Sudah Maafin aja mereka Kalau saya berhenti juga Tolnya macet Ngapain? Asik hidup Kayak begitu Sekalian Jadi apa? Ada makan Kita makan Gak usah ngomel Gak ada makanan Puasa Asik gitu loh hidup Hatinya terjaga terus Ada pisang Makan pisang Ada apel Makan apel Gak ada semua puasa Gitu loh Paling enak Anak-anak kos Ada yang pernah tanya ke saya Dokter Saya anak kos Gimana caranya Supaya Kan ini Budgetnya sedikit Anggaran sedikit Anggaran terbatas Masya Allah Saya bilang Jujur malah bagus Anak kos itu Paling gampang hidup sehat Caranya gimana Banyangin puasa Nanti kalau buka puasa Datang ke masjid Sama gitu Islam itu sangat Low budget Dalam hal kesehatan Makan Minum Tapi jangan berlebihan Gata Allah Cukupnya aja Gak perlu makan Jangan makan Hari ini kan hari apa? Ahad Kondangan kan? Nah coba Nanti latihan Kan di kondangan itu Semua jenis makanan Ada kan Coba latihan Jangan makan berlebihan Datang ke sana Minum air putih Makan buah sedikit Makan sayur Selesai pulang Kalau anda bisa Mengontrol rasa lapar Anda bisa mengontrol Yang lain Itu Pak Bu Nanti sebabnya Kalau laki-laki itu ya Salah satu Kenikmatan Laki-laki itu apa? Kencing Asik kan Bukan laki-laki Perempuan gitu kan Terutama laki-laki ya Salah satunya Maka Teknik ya Untuk Menguatkan otot Panggul Sama pinggang Bagi laki-laki Agar Tidak langsung keluar Saat berhubungan Intim suami istri itu Adalah menahan Kencing Itu yang dikenal sebagai Kegel Waktu maaf Dia lagi pipis gitu kan Keluar Urinnya Tahan Tahan Semakin sering dia tahan Semakin kuat Panggulnya Nanti waktu maaf Berhubungan sama istri Dia bisa tahan Bisa ngontrol Gitu loh Rasik Dan Bapak Ibu perlu ketahuin ya Banyak masalah rumah tangga Bahkan perceraian Itu terjadi Salah satu Yang utamanya Karena ketidakpuasan istri Terhadap suami Sekian tahun Menikah Tapi suami istri Tidak pernah merasakan Maaf orgasme Gitu loh Sayang Gara-gara apa? Gara-gara suaminya Gak sehat Ya kalau suami istrinya Soleh Alhamdulillah dia bertahan Tapi kalau yang gak soleh Kadang-kadang Ya Minta cerai deh Kenapa? Gak ada nikmat ya Saya hidup sama kamu Sayang gitu ya Maka Sering pernah saya sampaikan Jadi Niatkan juga hidup Untuk memberikan Nafkah yang terbaik Untuk istri Bapak-bapak-bapak nih Misalkan Anda kalau lagi Minum air zam-zam Kan banyak minta itu Rezuki Macam-macam gitu kan Minta juga Ya Allah Kuatkan fisiku Untuk memberikan Terbaik untuk istriku Karena Hubungan suami istri Adalah sedekah Jima itu sedekah Ya Kalau nasi putih Organik Boleh gak? Andai tidak ada beras Andai cuci pakai garam Boleh gak? Ya Boleh aja sih Tapi kalau Apa Saya sih Lebih milih Nasi yang Masih Anu ya Ya memang Nasi itu Problemnya apa? Selain seratnya yang kurang Gula yang tinggi Kan ada lagi Logam beratnya Dari pesisidanya Jadi kalau Anda Makan Nasi Coklat Kayak begini Ya ini lebih Kalau yang saya tahu ya Nanti coba dilihat lagi Itu lebih tinggi Seratnya Dari nasi putih biasa Meskipun organik Meskipun organik Apalagi Beras merah Atau beras coklat Atau beras hitam Dicuci pakai Garam Setahu saya Enggak kuat Kalau mau cuci pakai Baking soda Baking soda Enggak cukup pakai Agak apa Garam Apakah pasien Dengan pengeroposan Pengeroposan tulang Terutama tulang lutut Bisa diobati Dengan ramuan Herbal Bisa Asal nutrisinya Bapak Ibu Berikan Ya Pengeroposan Tadi saya jelaskan Karena asam Salah satunya Sudah Saya sudah menikah 7 tahun Tapi belum juga hamil Karena PCO Polikesic Ovaris Sindrom Tulu Satu tahun yang lalu Pernah hamil Tapi harus dikuret Karena hamilnya Kosong Suami saya kerja di tambang Pulang 70 hari sekali Dan tidak boleh Bawa istri Apa yang harus saya lakukan Bingung saya jawabnya Cari kerja yang lain sih Oh gak usaha aja lah Ya Ya Susah Sudah kayak begitu ya Awalnya kerja Apa ya Kerja-kerja yang sudah Di luar gitu loh Susah Ya Solusinya gimana Ya Banyak-banyak istighfar Banyak-banyak sedekah Siapa tahu ketika ketemu Suaminya pulang Hamil Harapannya begitu Dan menjelang beliau pulang Mungkin ibu hidup sehat aja Ya Mulai praktek hidup sehat Jangan makan ya Gak sehat Ya sehingga nanti Waktu ketemu Sekali ketemu Berkualitas Sperma Hukumnya Tapi paling bagusnya apa Ya tadi Kerjanya pindah Ya Kerjanya pindah Saya banyak Kayak begini Case-case begini Ada yang Ketika istrinya lagi Masa subur Suami gak ada Gitu loh Apakah keutamaan puasa Tengah bulan Sudah tadi ya Ya Jadi tengah bulan itu Proses bunuh diri sel kita Meningkat Secara gravitasinya Yang pertama Yang kedua Puasa meningkatkan lagi Jadi saat tubuh sudah bersih Kalau sekalian Saat tubuh kita sudah bersih Kemudian apa yang terjadi Ya kita bersihkan lagi Dengan cara Di bekam Jadi puasa tengah bulan itu Subhanallah Itu kan nasihat Nabi Kepada Abu Hurairah Ya Kalau Bapak Ibu saya kerjakan Itu kerjakan lah Dan berat Emang berat Semua amal ibadah Semakin berat Dia kerjakan Semakin besar rewardnya Ya Maka Puasa Karena berat Allah siapkan suatu pintu khusus Untuk orang puasa Ya Nanti Pada akhirnya nanti Anda atau kita ya Akan lebih senang Makan Jadi awal stepnya begini Dulu makannya gak sehat Dulu makannya gak sehat Kemudian dia Pindah Terubah Mulai makan yang sehat Nanti step berikutnya Makanan sehat pun Tidak terlalu tertarik Buat dia Dia lebih senang puasa Gitu nanti Akhir ujung-ujungnya Makan sedikit Sudah cukup Gitu Apalagi kayak bulan-bahan Kayak begini Ya Anda niat kah Mudah-mudahan bulan Ramadhan ini Kita Allah sampaikan Ke bulan Ramadhan ini Dan menjadi bulan Benar-benar bersih-bersih Bukan hanya bersih fisik Tapi bersih hati Mengatasi Atau mendidik Nafsu kita Mendidik kolbu kita Iman kita Ya seperti itu Satu lagi kali ya Mohon resep untuk asam urat Dan resep obat kolesterol Tadi udah kayaknya Yang tadi itu Jadi gini Herbal itu Atau jamu-jamu rimpang Itu dia kerjanya banyak Kolesterol Sekarang kolesterol itu apa Lemak Lemak kan Munculnya karena apa Karena yang di asup Banyak lemak Gak sehat Coba tanya sama orang Karena kolesterol Sering makan sayur gak Sering makan buah gak Sering minum air putih gak Kemungkinan besar gak Akhirnya Yang dimakan apa Tadi gula lagi Gula lagi Gula lagi Dan di rumah menjadi Berubah menjadi lemak Ya Itu di stop Dengan cara Ganti sama sayur dan buah-buahan Kemudian rimpang-rimpangan Secara umum sih ya Itu insya Allah juga membantu Tadi yang Tadi saya jelaskan terakhir itu Kayak apa Jahe, kunyit, menkuas, serai Sama jeruk nipis Sama kurma Tadi juga insya Allah membantu Saya seorang istri Umur 31 tahun Berat barang 54 kilo Tinggi barang 157 cm 44 tahun menikah Belum hamil Mohon resepnya Sudah di IG banyak banget Nanti dibaca aja Yang tadi saya bilang Tadi tentang tulisan saya Tentang survei tadi itu Itu komennya itu Bapak Ibu bisa baca disitu Itu ilmu semua itu Bahkan ada yang sampai 20 tahun Saya disitu ada Baca disitu Saat ini saya mengkonsumsi Kurma muda dan buah zuriat Saya sih pribadi Yang susah-susah gak usah ribet lah Buah zuriat ini kan susah didapat Sebenarnya buah zuriat itu Genusnya sama kayak ini Genus Maka ini adalah genus Marga Spesies Dia sama kayak kurma Ini membuatnya kurang lebih sama aja Ya Itu yang pernah saya coba kaji Jadi Kalau sudah mulai mau promil Ya Zaitun Kurma Madu Jangan lepas Zaitun Kurma Madu Ya Zaitunnya minyak ya Minyak kayak begini yang tadi itu Juga bisa Satu sendok makan sehari Kurmanya tujuh Madunya Satu sampai dua butir Eh satu dua sendok makan sehari Cukup insya Allah Buat spermanya subur Tadi bisa tuh Kunyit terutama ya Atau mungkin kunyit Ditambah dengan habatul saudah juga bisa Kunyit habatul saudah memadu Insya Allah bagus buat sperma Ya Baik ini beberapa pertanyaan sudah sama Saya kira mungkin cukup Sekalian mudah-mudahan bermanfaat Dan semoga apa yang saya sampaikan ini Bisa dipraktekan di rumah Ibu-ibu yang punya Pengendali Atau menjadi pengendali dapurnya Cobalah masak yang sehat Kulkasnya di sini yang sehat-sehat Lemarin makannya di sini yang sehat-sehat Sehingga nanti kita bisa wujudkan geras yang sehat Dan buat sekalian Apa yang kita kerjakan Atau mungkin kita niatkan ini Tidak lain Tidak bukan kita niatkan semua Karena Allah SWT Ya Bukan untuk gaya-gayaan Ya karena sayang badan Allah sudah menciptakan badan kita Dengan sangat-sangat sempurna Jangan dirusak Jangan dizulimi Karena toh nanti pada akhirnya Allah akan minta pertanggung jawabannya Kenapa kita hidup sakit-sakitan Allah tidak menciptakan kita Secara Untuk sakit-sakitan Ya saya kira mungkin begitu Mudah-mudahan bermanfaat Kenapa Pak? Bertigo Baik Obatnya apa? Berbekam InsyaAllah InsyaAllah Semoga sehat ya Sama ini Kunyit sama lada hitam Minum nanti Ya Kunyit Dikasih air panas aja Dikupas Kasih lada hitam sedikit Sama sedikit kasih Habatus sauda InsyaAllah Baik sekali lagi mohon maaf Sekali lagi kalau ada yang salah Yang saya sampaikan Semoga apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat Dan semoga Dengan ini Kita bisa membantu ya Menyihatkan negeri ini Yang sudah begitu banyak Beban penyakitnya Dan bagi anda yang punya bisnis kuliner Cobalah bikin Makanan Minuman yang sehat Ya Bagi kita Yang sudah mulai ngerti ini Coba share ini Kepada orang lain Sehingga kita Bisa jauh lebih baik Kehidupan Kesehatan kita Sehingga nanti Kita kembalikan Ya Kata Kunci terakhirnya Kita kembalikan Jasad ini kepada Allah Dalam keadaan yang baik Betul Karena Allah akan tanya Kenapa saya sampaikan Allah akan tanya Kenapa di zolini Jangan rusak badan kita Yang Allah sudah sampaikan Lama Al-Quran Kami ciptakan manusia Sempurna sekali Semakin kita Sehat Maka semakin Naikkan ketakwaan kita Kepada Allah Sehatnya yang Allah berikan Kepada kita Jadikan sebagai Bekal kita untuk lebih taat Sehat harus lebih taat Kalau dengan sehat Tidak taat Maka mungkin sakit Lebih baik untuk mengguguhkan Dosa kita Jangan Dengan sehat Malah justru Susah-susah bangunnya Lalu sekalian Percuma anda hidup sehat Percuma kita hidup sehat Percuma minum madu Percuma impus water Kalau seandainya Quran gak dibaca Malam gak bangun Dua gak dikerjakan Sayang Sehatnya kita Harus bikin taat Allah akan senang Dengan hamba-hambanya Yang kuat Dan taat kepada dia Mumin disintai Allah Mumin yang kuat Kuat itu dibuktikan Dengan cara apa Bukan kuat fisik Tapi kuat manahan nafsunya Ketika ketemu makanan gak sehat Jangan makan Kuat untuk bangun malam Kuat untuk baca Quran Itu yang saya maksud Ya Seperti itu Semoga bertemu lagi Dalam waktu kesempatan Semoga Allah sehatkan Bapak ibu sekalian Dan semoga yang sakit Juga disembuhkan Allah Semoga yang berhutang Dilunasi hutangnya oleh Allah Semoga yang sedang hidupnya Bermasalah Allah mudahkan urusannya Semoga yang belum menikah Segera dinikahkan Dengan jodoh yang terbaik Dan semoga Allah Lindungi negeri kita ini Ya segala macam Bencana Azab Ujian Penyakit-penyakit Yang berbahaya Dan semoga juga Allah wafatkan kita Dalam husnul khotimah Dan semoga Nanti kita bisa bertemu lagi Dalam waktu kesempatan Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Di surga lagi InsyaAllah Subhanallah Bihamtika Asyadu Allah Ilaintah Astaghfirullah Waktu belaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh